Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya Di channel Biko Story Channel yang akan membahas berbagai hal Kisah, kasus, misteri hingga sejarah Dalam kemasan cerita bergambar Dan pada video kali ini Admin akan menceritakan kisah dari artis Marlia Hardy Sosok yang fenomenal di era 70an Karena perannya sebagai ibu yang bijaksana Dan bahkan nyaris sempurna Namun rupanya Semua itu berbanding terbalik dengan realita kehidupannya Marlia Hardy Seorang artis yang mungkin tak asing bagi penikmat film jadul Tahun 1960 Sampai dengan 1980 Diketahui Ia lahir di Magalang, Jawa Tengah Pada tanggal 10 Maret 1927 Di tahun 1940 Ia menikah dengan seorang pria Marlia bernama Harjo Samidi Marlia memulai karirnya dalam industri hiburan Pada tahun 1950 Itulah pertama kalinya ia tampil menjadi figuran Dalam film untuk Sang Merah Putih Dengan persayangan artis yang belum begitu masif Marlia tampil cukup memuaskan Hingga dirinya kembali ditawarkan Untuk membintangi film lainnya Yang diantaranya Di tepi Bengawan Solo Tahun 1951 Si Pincang Tahun 1951 Cambu Api Tahun 1958 Si Kembar Tahun 1961 Anak-anak revolusi Tahun 1964 Dan masih banyak lagi film yang lainnya Prestasi yang mungkin tidak diketahui banyak orang Semasa hidupnya Ia sudah bermain dalam 70 film dan juga teater Namun di saat itu Awalnya film-film itu belum membocah tenar Dan barulah pada film keluarga Marlia Hardy Namanya pun melambung Hingga ia dikenal dengan panggilan Bumar Sedangkan nama Hardy Juga sebenarnya merupakan nama suaminya Singkatan dari Harjo Samidi Film keluarga Marlia Hardy Dari awal memang sudah dikonsep untuk ramah dan mendidik Mengangkat cerita sehari-hari Hingga bahkan orang mengira Bahwa film ini berjalan natural Tanpa menggunakan naskah Bisa dibayangkan Di tahun 70-an TV adalah benda yang sangat istimewa Biasanya TV hanya ada di rumah orang yang mampu Ataupun rumah Pak Lura Ukuran layarnya pun terbilang masih kecil Bahkan mungkin yang paling besar adalah 29 inch Mereka yang menonton akan datang beramai-ramai Meski terkadang berjalan beberapa kilometer Namun hal itulah Yang justru membuat nama Marlia Hardy Atau dipanggil dengan Bumar Menjadi sosok yang sangat dikenal Uniknya Banyak masyarakat yang mengira Bahwa sosok Duddy dan Kiki Yang ada dalam film tersebut Adalah benar-benar anak mereka Hal itu lantaran di luar proses syuting Rupanya Marlia sangat dekat Dengan semua pemeran dalam film tersebut Bahkan terkadang Marlia juga menjadi tempat berkeluh kesah Disinilah juga akhirnya diketahui Sisi gelap dari sosok Marlia Hardy Meski Marlia dikenal sangat loyal Sering menteraktir teman-temannya Namun sebenarnya Ia lebih cenderung untuk menghambur-hamburkan uang Ia sering mengajak teman-temannya Untuk makan di restoran Dan kemudian Memberikan bingkisan hadiah mahal Memiliki mobil Holden Dan juga supir pribadi Belum lagi apa yang ada di rumahnya Berupa telpon Anjing packing 5 ekor Dan juga burung-burung yang ia pelihara Yang tentunya Perawatannya juga membutuhkan dana yang cukup menguras kantong Rumah tangganya pun tak seharmonis apa yang ada di film Permasalahan yang terus muncul Membuat ia dan Hardy bercerai Setelah 11 tahun membina rumah tangga Diketahui mereka sudah memiliki 2 orang anak Namun meski bercerai Ia tetap menggunakan nama belakang Hardy Karena sosoknya sudah telan jortenar dengan nama itu Hanya berselang 2 tahun Ia menikah dengan seorang bernama Zainal Arifin Namun karena Zainal tidak setuju dengan Marlia bermain film Ia pun akhirnya meninggalkan Marlia ke Jepang Dan justru menikah dengan gadis lain Hal yang juga disorot dari Marlia Adalah kegemarannya dalam Arisan Tak tanggung-tanggung Marlia karena menjadi bandar atau ketua Arisan Kol Sebagai ketua Tentunya ada risiko yang harus ditanggung Yaitu jika ada anggota yang macet Atau tidak menyetor Maka ia harus menombok uang tersebut Tak main-main Pasalnya ada ratusan anggota Baik kolega sesama artis Atau juga hanya sekedar kenalan Pada awalnya semua berjalan lancar tanpa kendala Namun seiring berjalan waktu Perlahan banyak pula anggota yang mulai macet Jumlannya pun bervariasi Dari 10.000 hingga 100.000 Pada masanya Jumlah tersebut tentunya tergolong cukup besar Hal ini semakin diperparah Karena ia sudah terlanjur menggunakan Sebagian uang setoran Untuk keperluan pribadinya Di saat itu ia mulai kewalahan Dan akhirnya Ia pun meminjam uang di rentenir Hal itulah Yang membuat Marlia depresi di tahun 1973 Berawal dari arisan Hingga mengakibatkan penyitaan aset rumah Begitupun dengan rumah di jalan setiabudi Rumah tersebut sebenarnya sudah terjual Namun ia masih diperbolehkan tinggal Hingga tahun 1986 Namun masih tak jera Hal yang sama kembali ia ulang Dengan pola yang mirip Bahkan jadwal arisan mengalami keterlambatan Karena ia sudah kewalahan Untuk menangani masalah uang Hal ini juga dirasakan Oleh sesama artis koleganya Termasuk Sofia Rahman Yang mundur satu bulan Dari jadwal seharusnya Sebenarnya ia sudah diperingatkan Oleh rekannya Agar berhenti saja ikut arisan Namun ia hanya menjawab Akan lebih berhati-hati Hidup Marlia dipenuhi kecemasan Hutangnya semakin tinggi menjulang Bahkan ia bukan hanya mengutang Kepada satu rentenir Tetapi juga kepada istri pejabat Yang notabene ternyata merupakan Seorang rentenir Kini yang tersendat bukan hanya uang arisan Tetapi juga pembayaran cicilan utangnya Semua barengnya sudah habis dijual Termasuk perhiasan kesayangannya Para rentenir juga kerap melakukan tekanan mental Marlia kerap menerima surat kaleng Atau juga telpon gelap Yang intinya Semuanya memberikan ancaman Termasuk melaporkannya ke polisi Hal ini pun semakin membuat Marlia depresi Meski demikian Ia tetap menyembunyikan masalah tersebut Dari anak-anaknya Juga dari teman sesama artis Kuat dugaan Depresi Marlia di saat itu sudah sangat buruk Ia sangat khawatir jika harus ditangkap Mengingat bahwa ia adalah simbol dari ibu yang baik Dan juga bijaksana 18 Juni 1984 Sekitar pukul 7 pagi Marlia terlihat di halaman depan rumah Sedang menyeram tanaman Dan juga sempat mengobrol dengan tetangganya Sementara supirnya Yaitu Suwarno Utomo Tengah diminta untuk datang ke teman majikannya Karena sebuah keperluan Sepulangnya ke rumah sang majikan Di sekitar pukul 9 pagi Suwarno sempat terheran Rumah sangat sepi 5 ekor anjing peking Marlia Juga sudah diikat di belakang rumah Dan bahkan sendal-sendal yang berserakan Juga terlihat sangat rapi Perlahan Suwarno melangkah ke area rumah Namun apa yang terlihat sangatlah mengejutkan Sang majikan Tergantung dengan seutas tali di lehernya Di atas kusen pintu depan rumah Ia mengenakan rok berwarna hitam Dan juga belus percorak bunga-bunga Di atas meja pun terlihat beberapa lembar surat Salah satunya kepada tetangganya Yang isinya Terpaksa jalan ini saya tempuh Saya sudah tidak tahan lagi Tolong mengaji dan mintakan ampun kepada Tuhan Langkah saya sudah sesat Titip era Jangan sampai dia ditekan oleh orang-orang Dia tidak tahu apa-apa Ada pula surat lain kepada Ratno Timur Yaitu Ketua Persatuan Artis Film Indonesia pada saat itu Yang isinya Menceritakan bahwa ia sudah tak lagi sanggup Untuk menyelesaikan utangnya Media benar-benar digemparkan Tak menyaka bahwa sosok yang didolakkan sebagai ibu yang baik Rupanya memandang begitu banyak masalah Polisi juga langsung melakukan penyelidikan Ada dugaan Bahwa hal itu sebenarnya dilakukan oleh orang yang marah kepada Marlia Namun berdasarkan hasil visum Tidak ditemukan tanda kekerasan Dan disimpulkan Bahwa Marlia memang berniat Untuk mengakhiri hidupnya sendiri Tulisan tangan juga sangat identik Ditulis sendiri oleh Marlia Di hari ia dimakamkan Ribuan masyarakat mengantarkan jenazah ibu Mar Ke peristirahatan terakhirnya Yaitu di Karat Bifak Tanah Abang Jakarta Pusat Itulah kisah dari Marlia Hardy Sosok yang dikelal sebagai ibu Mar yang keibuan Ramah Suka menolong Bijaksana Dan juga taat beribadah Namun dibalik itu Rupanya ia memikul beban hidup yang sangat berat Sehingga nekat untuk mengakhiri hidupnya sendiri Jika ada kesalahan Informasi yang kurang Ataupun pendapat yang berbeda Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Sampai disini kisah dari Admin Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!